Intro Oke Det, gimana Det, kemarin dari pihak mantan kan akhirnya melaporkan Deddy ini ya Dua kali loh Det, pertama tuduhan menelantarkan Yang kedua mencemar nama baik atau fitnah atau ITE terkait yang bilang hamil sebelum nikah Tetanggapan Deddy seperti apa Det? Ya yang pertama dulu yang hamil di luar nikah itu kan sudah ada buktinya ya kan Sudah ada buktinya Deddy mengatakan hamil di luar nikah itu bukan tanpa bukti dan tanpa data-data yang akurat gitu kan Nah nanti kita lihat aja buku nikah Deddy, Deddy menikah di tanggal 5 Februari Kemudian si mantan ini lahir di bulan Juni, berarti 5 bulan setelah pernikahan itu lahir kan Nah lahirnya prematur 7 bulan, jadi 2 bulan sebelum pernikahan Deddy itu dia sudah hamil Itu ada datanya, ada data-datanya semua ada, buku nikah Deddy ada, terus akte-akte kelahiran juga ada, kan itu bisa dilihat antara nikah sama melahirkan kan itu bisa dilihat itu bukti gitu loh Jadi santai aja Deddy sih gitu, nggak mungkin lah Deddy mengatakan sesuatu apalagi di media sosial yang tidak ada bukti atau tidak ada fakta-faktanya dan ada asal ngomong aja nggak Jadi itu terus yang kedua penelantaran anak, penelantaran anak penelantarannya dimana gitu, kan kita sudah pisah nih ya Selama sejak lahir sampai umur 6 tahun setelah Deddy di gua kecilnya Deddy menyayangi, Deddy mengurus, merawat, membiayai juga gitu Jadi penelantarannya dimana, kalau kemarin udah ketok Palu dan Deddy sudah pisah dan kita sudah bercerai, hak asuh juga diambil oleh mantan Deddy, ya sudah Berarti kan segala sesuatu, semua tentang apa, ya anak Deddy ya dengan, ngomongin apa sih anak Deddy apa siapa sih, inisial aja kali ya Siapa kan anak Deddy itu? Ya itu udah tanggung jawab mantan Deddy Kalau Deddy maunya, kalau misalnya memang anak itu mau Deddy rawat, kalau misalnya ingin mendapatkan tidak terlantar dan ingin dibiayai ya sudah Kalau misalnya mantan Deddy itu tidak bisa membiayai, tidak bisa merawat, ya sudah kasih aja Deddy, biar Deddy yang rawat Dan Deddy tidak bisa memberikan, apa ya, uang atau biaya yang Deddy serahkan ke mamanya gitu Karena belum tentu kan dipakai juga buat anaknya kan, mana tahu gitu kan, kalau misalnya Deddy dikirim sekian untuk biaya gitu, biaya kebutuhan anak, tapi kan belum tentu dipakai Karena Deddy tahu banget gitu, dia tuh nggak bisa, apa, tidak bisa mengelola keuangan, boros gitu Tapi kalau misalnya pingin, pingin, apa, tidak, kan dia bilang menelantarkan, kalau karena di, apa, di, anak itu di sana ya terlantar mungkin, kalau sama Deddy nggak terlantar gitu, jawaban Deddy sih itu sih Emang perjanjianya apa sih, setelah pas dia bercerai itu, apakah Deddy diwajibkan menafkahi dengan nilai sekian, apa, memang dari pihak sana memang nggak menutup, nggak mau dinafkahi lagi Oh, gini, sejak dia gugat cerai, sampai keputusan cerai itu, Deddy tidak pernah datang ke pengadilan gitu, karena Deddy pengen cepat aja ya, pengen cepat udah selesai, kita bercerai, cerai udah keluar, udah gitu Mengenai anak Deddy nggak tahu gitu, sebenarnya pada saat itu pinginnya, kalau misalnya memang dia ada niat baikan ya, setelah bercerai, ya nggak usah membuat satu permusuhan ya kan Kita kan sudah pernah jadi suami istri, ya, terus punya anak juga, ya harusnya bertemu kan sama Deddy kan, gimana nih untuk anak nih, gitu, apakah kita bisa, apa, merawat bareng, dan mendidik bersama, ya merawat bersama Untuk, apa, untuk biaya gimana, itu kan nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada mengajak pertemuan, apapun, nggak ada, sebenarnya kan Deddy pengennya baik-baik aja ya, kalau misalnya masalah biaya tuh, itu Itu, itu memang sudah kewajiban gitu, sudah kewajiban sebagai orang tua gitu, karena Deddy kan orang yang tidak pernah melantarkan anak Lihat aja track record Deddy, gimana sama mayang, gimana sama almar Panesa 12 tahun, Deddy menjadi, apa, single parent, jadi ayah juga, jadi ibu juga, ya, membiayai mereka berdua Untuk Panesa pada saat mau, apa, masuk dunia entertain, Deddy sekolahin, apa, sekolah model, acting, ya, sekolah presenter, musik, segala macem Itu totalitas, semua biaya, semua ke anak, semua, yang namanya orang tua, semua juga untuk anak Cuman, untuk case yang satu ini, kasus yang satu ini, Deddy tidak bisa seperti itu Kalau misalnya memang anak itu mau dibiayain, mau disekolahin, segala macem, ya kasih ke Deddy, gitu, maunya Deddy ya, kasih ke Deddy Seperti memberikan, sebuah, apa, amplop, atau mentransfer, karena, gak yakin dipakai untuk anaknya, gitu loh, Deddy gak yakin Itu aja sih, gitu, gak yakin, bener gak dipakai buat anaknya, buat beli susu, buat kebutuhan, bisa jadi nanti Dipakai buat kebutuhan dia sendiri, itu, gitu, jadi yang menurut Deddy itu, tidak memberikan, setelah putasan cerai itu, Deddy tidak memberikan, apa, nafkah Gak memberikan, eh, apapun, karena ada di sana, gitu, hak asuhnya ada di sana, karena dia sendiri, kan, kalau misalnya, hak asuhnya bersama, ya, nah itu baru tuh, Deddy mau, tuh, kan hak asuhnya diambil dia semua Terus, habis itu juga, aksesnya juga ditutup, Deddy gak bisa ketemu dengan anak Deddy, kan, waktu itu, ya udah, udah gak bisa ketemu, terus mau minta nafkah, gitu, ini apa-apaan sih, kok, kayak begitu, gitu Harusnya, kan, kita, sama, sebagai suami istri, ya, kita bicara baik-baiklah, ya, demi anak, gitu, anak kan gak melihat, gak tahu orang tuanya bercerai Karena, ya, ini, akhirnya korban, kan, jadi anak, kan, jadi korban, gitu, sih Oke, Ded, berarti, yang menutup akses itu Deddy atau mantan Deddy? Mantan Deddy, jadi, semenjak waktu proses perceraian itu, anak Deddy ini masih punya handphone, masih, masih, apa, bisa berkomunikasi lah Tapi, sejak udah putusan cerai, tiba-tiba nomornya hilang, gitu, Deddy, Deddy ada, apa, rekaman suaranya, ya, yang, dimana dia pengen banget ketemu Deddy, tapi dilarang sama, sama mamahnya Dilarang, gak boleh, gitu, nah, itu aja sebenarnya sudah membuat Deddy, wah, ngapain, gitu, kan, ngasih, apa, ngasih, kebutuhan, ya, artinya kebutuhan Ya, sudah diambil dia semua, gitu, dikuasain dia semua, gitu, kan, udah gak boleh ketemu, gitu, hak asuh juga sama dia Kecuali hak asuhnya bersama, ya, kalau hak asuhnya bersama, masih mending lah Deddy bisa kasih, gitu, ini hak asuh semua, Deddy gak bisa ketemu sama sekali, gitu, kan Maunya dia dikasih, gitu, apa, biaya untuk anak itu, anak itu, jadi, gak apa, ya, gak make sense lah, kalau dibilang Deddy menelantarkan anak Lihat aja track record Deddy, deh, sebagai orang tua, gitu, ya, coba lihat, ada gak hal-hal yang membuat Deddy itu menelantarkan anak mayang Dari umur 0, 1 hari itu Deddy rawat, sampai umur 20 tahun ini, bagaimana, gitu, itulah sebagai tanggung jawab Deddy, sebagai orang tua terhadap anaknya Baik itu wanita, maupun mayang, gitu, jadi, gak lah, gak seperti itu, jangan membuat framing, jangan membuat, apa, apa, satu cerita yang membuat Memojokkan Deddy, gitu, dengan, dengan, apa, bilang, menelantarkan anak, enggak, Deddy paling sayang, sih, sama anak tuh, paling sayang Perihal pergantian nama, kabarnya pihak sana gak pernah tuh mengganti nama, tetep ada nama Deddy, gitu, gimana, Deddy? Ya, coba aja, kalau memang, memang seperti itu, kan, di Youtube ada, dia sendiri yang bilang, kan, di Youtube Ya, kalau Deddy sih, berdasarkan apa yang ada di Youtube, dan dia bilang sendiri, gitu, kan, mengganti nama Terus, yang dia tunjukin juga, itu aktenya, akte yang lama, yang Deddy punya Deddy juga punya aktenya, tapi yang asli, tapi kan, dia juga, kan, membuat laporan palsu, kan, ke polisi Dia bilang, aktenya hilang, nah, itu aja udah laporan palsu, kan, padahal kan ada sama Deddy Gitu, dia bilang, apa, di Youtube semua ada, itu Dia, dia lapor ke polisi, apa, aktenya hilang, padahal ada sama Deddy Jadi, untuk akte yang dibilang ganti nama, itu dia sendiri yang bilang, bukan Deddy yang mengada-ngada Itu dari, coba aja diliat di Youtube-nya, gitu, kan Ada juga, waktu dia, story juga dia bilang, gitu, mengganti dari A Binti Dodi, diganti dengan A Binti Surali, gitu Jadi kayak gitu sih, tapi santai aja sih Penegasan aja, Deddy, biar semua orang tahu Artinya Deddy, masih, saat itu, emang ingin mengurus anak, apabila saat itu hak asuh diatuh ke tangan Deddy Betul, gitu, ada dua nih, hak asuhnya bersama, atau hak asuh bersama Deddy Itu akan Deddy biayain, gitu, tapi kan hak asuh ini, diambil dia semua, hak asuhnya Hak asuh diambil semua, akses ditutup, Deddy gak boleh ketemu, sekarang tiba-tiba berkuar-kuar, Deddy menelantarkan anak, coba Kan gak, gak make sense kan, dia sendiri yang menutup aksesnya Untuk si anak ketemu dengan Deddy, tapi dia bilang Deddy menelantarkan anak, gitu Kalau misalnya hak asuhnya itu bersama, atau hak asuhnya Deddy yang ambil nih Bakal akan kayak Vanessa, kayak Mayang deh, itu Anak Deddy, anak Deddy yang dari mantan Deddy ini Itu pasti akan, akan, apa, akan tidak terlantar Dia bilang terlantar, mungkin sama dia terlantar Kalau sama Deddy yang namanya anak sih, lihat aja adalah Deddy aja Sekarang aja ngurus total banget kan Mayang kan Mayang tuh bukan anak kecil lagi, udah besar Tapi lihat masih Deddy urusin, masih Deddy urusin mulai dari kuliahnya Ya makannya juga masih Deddy urusin, masih suka Deddy suapin gitu Masih jadwal-jadwal dia masih Deddy diurusin, jadi gak make sense gitu ya Kecuali memang track record Deddy menelantarkan anak itu ada sebelum sekarang Karena mungkin Deddy melantarkan Mayang atau Vanessa gitu Kan enggak, justru Deddy kan mengurus 2 anak Deddy itu dengan Dengan apa ya, dengan Artinya gak ada istri 12 tahun, jadi ayah juga, jadi ibu juga Itu sebenarnya udah menjawab sih, menjawab apa Mematahkan ya, mematahkan dia bilang Menelantarkan anak gitu Terakhir Deddy, ini Deddy akan ada rencana melapor balik atau gimana Ded? Ya kemarin sih sudah ada pebicaraan dengan lawyer Deddy Jadi mungkin akan ada apa, melaporkan balik juga Ya pihak sana ke polda Tapi nanti kita akan siapkan dulu berkas-berkasnya Tapi memang ada gitu ya Sebagai orang yang di apa ya, disentil terus Setiap udah sampai 1 tahun setengah ya Jadi disentil-sentil terus gitu Sama ini Deddy diem gitu sekali Disentil ya panik kan mereka kan Jadi sudah ada sih Dari pengacara Deddy untuk siapkan untuk melapor balik Dengan tuduhan apa Ded? Ya pencemar ramah baik juga Itu salah satunya juga itu Laporan palsu ya ke polisi juga itu Yang dibilang aktenya hilang Itu aja sih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih